What's up school fans, Balibanggur Kipadila dan sekarang gue sudah ada di Gorcitra Arena Bandung untuk meliput penanyian ideal scrimmage antara Prawira Harum Bandung melawan West Bandit Mansion Sports hari ini, jujur gue bela-belain sih, ke Bandung ntar langsung pulang lagi demi nonton Brandon Francis ini adalah salah satu pemain import yang gue tunggu-tunggu banget karena memang dia CV-nya luar biasa dia pernah main di Final Four bersama Texas Tech University dan juga pernah jadi bagian dari Team National Republic of the Dominican so that's why gue penasaran tentang permainannya dia hari ini dan juga gue harus mau nonton Yudang, mau nonton Brahma dan juga tim kesukaan gue yaitu Prawira Bandung dan dari West Bandits gue juga belum pernah niput mereka selama ideal scrimmage ini gue penasaran juga dengan Prince William sih ternyata lebih tinggi daripada yang gue sangka dia yang mainnya Gorl, tapi bener-bener tinggi banget dan juga mereka punya pemain baru yaitu Rizky Agung jadi sayangnya memang ada beberapa pemain mereka juga lagi cedera Patrick, lalu ada siapa lagi tadi ya? pokoknya ada dua atau tiga orang ada Habib masih belum main juga, Ragil jadi mereka kan nanti baru main mungkin bulan depan itu kenapa mereka hari ini cuma bawah 10 pemain aja tapi tanpa panjang lebar, thank you so much do kepada West Bandits, kepada Coach Nedas kepada Coach David Singleton dan juga Prawira Harum Bandung yang sudah mengisinkan gue untuk meliput hari ini ini konten super eksklusif guys hanya ada di channel gue aja so make sure kalian support channel ini bisa jadi member jangan lupa juga bisa support lewat likes dan juga lewat comment and once again guys, enjoy the highlights terima kasih 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 telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Terima 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 menonton! You know, I'm a little bit banged up, but I got a great coaching and training and staff here that's already giving me my side, just getting me ready for the season. I mean, I feel pretty good. I want to leave my mark here. I want to win a championship. I want to be a superstar in this league. I think I got the potential to do that. But I'm a basketball player. I'm not here to score 30, 40 points, 25. I'm just going to take what the game gives me. At the end of the day, I just want to win games. It doesn't matter if you average 25 and we're in the last place. So I'd rather average 10 and be in the first place. So I think winning, winning is more important for me. I need to win a championship. I like the team, how welcome they are. They're so nice, structured, very disciplined. Remind me of Texas Tech, remind me of NBA G League, remind me of ACB. I mean, the places that I play, of how well organized. It's a culture here. With Coach Dave, you know, from the managers, the trainers, everybody. This is a real team, and I like to be part of that. One of the reasons I came here is Coach, you know, putting the ball in my hands, making me comfortable for me to help this team. I mean, you know, I'm a great passer. I can play off the ball. I play defense. I mean, he's giving me the chance to do a little bit of everything, and he's one of the main reasons I'm here. You know, I always wanted to play for a coach who believed in me 100% and just let me rock out. I was happy because I got drafted by ProWira. ProWira is a good organization, both soccer and basketball. They got a good boss and a good, like I said, culture. I was really excited about coming to Asia because this is just the beginning. You know, I know I'm going to get looks from Philippines, Korea, China, everywhere. So I wanted to get into Asia, into a good place, so I can let my name span in this market of Asia. Guys, itulah liputan gue dari Bandung hari ini. Tadi sayangnya memang skornya agak jauh, ya. Tapi tetap menarik sih menurut gue game-nya. Dan lo bisa lihat lah, IWL Screams itu kompetitif dan juga keras banget game-nya. Tapi hari ini, of course, kita beruntung banget bisa melihat Ben Francis pertama kalinya. Baru 3 hari guys di sini dan langsung tanding bersama ProWira hari ini. Dan dia udah oke, menurut gue baca permainannya dan juga passing-passingnya. Dia hari ini wala-wala 6 asis, walaupun tadi dibilangin 8 asis. Tapi menurut gue nanti makin lama di sini, dia akan makin mendapat ritmen-nya untuk ProWira. So I think Dega had a good one with Brandon, of course, Abraham and Yudha. And Reza sih, gue senang hari ini lihat Reza sih. Reza hustle banget, lalu juga udah mulai bounce back. Main ini wala-wala udah 2 game skrims, dia mainnya jelek. Jadi sekarang ini dia udah mulai mendapatkan kepercayaan dirinya lagi. So it's a good sign for ProWira. Sedangkan dari West Bandit Mansion Sports, hari ini coke sih. Coke, I love his game, man. Coke gonna have a big season tuh, menurut gue. Dia pede banget sih, dipegang sama Coach Nedas. Dan tadi bener-bener menurut gue banyak banget tusukan-tusukan yang tajem banget sih dari Coke. Of course, Rio DC dan juga Prince Williams juga hari ini not bad untuk West Bandit. Memang saya, mereka kehilangan big man-nya aja sih. Rizal Falcone, Patrick Nixon, yang gak ada semua di sini yang sedang cedera. Jadi nanti pasti pas lagi regular season, they're gonna be good as well. So, sekarang ini saatnya balik ke Stasien, kereta. Dan balik lagi ke Jakarta. So once again guys, thank you so much though for always supporting my channel. Semoga gue bisa terus meliput IBL Scrimmage. Sampai, kini tahun baru sih. Abis tahun baru kayaknya mereka udah stop scrimmage. Mereka akan latihan aja untuk mempersekerjaan dirinya mereka. So once again, thank you so much guys for tuning in. Dan juga supporting. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment. And I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Peace out everybody. You're dunking bro? No, no, no. Aksi dari para pemain-pemainan Haro Mano Luar biasa Terima kasih Terima kasih Terima kasih